Lahan pertanian dan rawa bento yang tertimbun Abu Vulkani Gunung Kerinci di Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung 7 Kabupaten Kerinci, mendandang menjadi destinasi wisata baru bagi warga. Jumlah pengunjung perhari bisa mencapai ratusan orang. Peska erupsi Gunung Kerinci selama beberapa hari terakhir, membuat puluhan hektare lahan pertanian dan rawa bento di Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung 7 Kabupaten Kerinci, tertimbun Abu Vulkani. Yang dibawa oleh aliran air hujan yang turun melalui sungai yang bermuara di Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung 7. Hamparan luas timbunan Abu Vulkani Gunung Kerinci, terlihat pula hutan lebat yang masih alami menjadi panorama yang indah, sehingga menjadi daya tarik tersendiri, kini mendadak menjadi destinasi wisata baru. Warga yang datang ke lokasi merasa penasaran ingin melihat langsung Abu Vulkani Gunung Kerinci tersebut. Dengan kondisi ini, banyak dimanfaatkan warga untuk datang berwisata bersama keluarga, teman, dan kerabat. Selain untuk melihat secara langsung endapan Abu Vulkani Gunung Kerinci, mereka sengaja datang untuk bersuah foto dengan latar belakang hamparan endapan Abu Vulkani yang menakjubkan, seakan saat berada di sebuah pantai. Untuk masuk ke lokasi, bagi yang membawa kendaraan, pengunjung hanya dikenakan tarif parkir untuk petugas pengamanan kendaraan. Sedangkan yang tidak membawa kendaraan, pengunjung hanya dimintai sumbangan seikhlasnya oleh pemuda setempat. Kami lihat di sosial media kemarin Gunung Kerinci yang kemarin erupsi, jadi kami bersama-sama ke sini. Ini sebenarnya bisa dijadikan destinasi wisata, bisa dikembangkan. Dengan secara langsung, Abu Vulkani, lahar dingin Gunung Kerinci, ternyata sangat menakjubkan. Salah seorang pemuda Desa Sungai Rumpun, Maggie Irawan mengatakan, jumlah pengunjung yang datang ke lokasi untuk melihat secara langsung fenomena alam yang terjadi di Desa Sungai Rumpun, setiap harinya mencapai ratusan orang. Bahkan pada hari libur, jumlah pengunjung mencapai ribuan orang, yang datang dari berbagai wilayah dalam Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Jika diperkirakan jumlah pengunjung kurang lebih untuk setiap hari mencapai ratusan orang, bahkan mencapai ribuan orang yang ingin menyaksikan langsung, yaitu terjadinya fenomena alam, limpahan, abu vulkanik, yang baru-baru ini terjadi di hulu sungai Desa Sungai Rumpun, Kejematan Gunung 7. Olaupun saat ini Gunung Kerinci tidak lagi mengalami erupsi, namun para pengunjung dan warga diharapkan untuk tetap waspada, karena mengingat kondisi cuaca yang masih ekstrim. Sementara untuk status Gunung Api Kerinci, masih waspada atau berada di level 2. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi, Bayek TV Jambi, melaporkan.